Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasman rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya minyar balamin baik teman-teman to the point dari BCL ya Bitcoin legend di sini teman-teman di aplikasinya ya di aplikasinya ada notifikasi ya dari core teamnya BCL ya ketika teman-teman klik nah ini bahasa paling ini seperti biasa saya udah translate ya Nah coba kita pahami dan pelajari apa yang diinformasikan oleh core teamnya Bitcoin legend restart penarikan BCL kedua katanya terima kasih atas minat anda pada penambangan dan penyelesaian Bitcoin legend tim inti Bitcoin legend telah menstabilkan server dengan segera memulihkannya setelah server DB mati jadi sempat kemarin memang yang saya juga mengalami coba WD ya karena disini yang free itu kan di awal withdrawnya nah kemudian yang selanjutnya ini kena gas via gaspinya itu berupa BNB karena BCL ini berada di Bainan ya Bainan Smart Chain ya blockchain nya jadi kemarin kena gasp BNB tapi kecil sih cuman hitungan rupiahnya hanya berapa ribu rupiah gitu ya sekali penarikan namun kemarin sempat stuck ya nggak bisa melakukan withdraw saya beberapa kali nyoba namun ini ada informasi gitu jadi memang server DB nya sempat mati kecepatan membuka layar utama belum ditingkatkan katanya ya untuk layar utama artinya ketika kita akses aplikasinya itu masih loading nah ini belum ditingkatkan namun akan ditingkatkan saat situs pertukaran dan aplikasi Bitcoin legend diperbaharui akhir bulan ini ini informasi kemarin sebetulnya teman-teman coba kita lihat ya ini informasi bulan kemarin tanggal 27 akhir bulan Maret Nah sekarang kan hari ini per tanggal 1 April ya tanggal 1 April betul ya tanggal 1 April ya ya betul ya 2 tanggal 1 jadi ini udah beberapa hari yang lalu tapi saya belum sempat sampaikan nah ini apa namanya akan ditingkatkan akhir bulan kemarin berarti ya nah ini awal bulan coba teman-teman tapi tadi saya coba cek masih ada loadingnya sedikit ya berarti belum optimal kita tunggu saja mudah-mudahan lancar penyelesaian sekunder akan dimulai dari sekarang masalah terbesar dalam penyelesaian sekunder adalah penarikan duplikat Bitcoin legend yang kami tingkatkan dengan pembaruan DB dan peningkatan aplikasi masalah penarikan BNB terus-menerus saat menyentuh tombol ekspor dompet telah diperbaiki dengan versi terbaru harap tunggu pembaruan versi 1.5.9 atau lebih baru ya jadi ini update nanti ada aplikasi update via playstore ya untuk saat ini memang belum coba kita cek teman-teman ya ah coba kita cek di sini BCL aja langsung nah BCL coba kita cek nah belum ya belum ada pembaruan artinya nanti ketika ada pembaruan kemungkinan untuk layar aksesnya itu akan lebih cepat teman-teman ya oke kompensasi bagi pengguna yang sebelumnya telah menarik BNB nah ini kejadian saya untuk gas sedang ditinjau dan akan diumumkan secara terpisah jadi saya kemarin eh kesedet berapa kali ya empat kali BNB ya karena saya mencoba terus ya untuk withdraw empat kali atau lima kali gitu tetapi BNB sudah tertarik tetapi untuk BCL nya enggak masuk ke wallet nah tapi saya biarkan saja saya pikir Oh berarti memang lagi ada problem dan ini betul ada notifikasi ini udah lama saya awal bulan Maret kalau ngasih coba apa namanya melakukan withdraw ya karena memang saya udah masuk sebagian teman-teman udah masuk ke bagian dan saya sempet melakukan apa namanya trade juga di BCL ya karena maaf Sorry bukan BCL di Elbing karena ini Bitcoin legend ini sudah listing di Elbing ya dan sudah teman-teman bisa piatkan atau apalah di sana atau trading kan ya berikut jadwal update-nya katanya update aplikasi BCL memperbaiki kesalahan penarikan duplikat BCL ya menyelesaikan halaman pertukaran BCL meningkatkan UI layaran utama layan layar utama penyederhanaan keiwasi tanggal 31 Maret ya berarti kemarin ya hari ini saya tanggal 31 rekod berarti tanggal 31 Maret ini penyederhanaan keiwasi jadi masih masih ini teman-teman masih bisa keiwasi ya silahkan di tombol keiwasinya ya Nah di sini teman-teman ada di atas ya Nah setiap apa namanya setiap teman-teman ini apa namanya masih abu-abu dan biru kalau biru mungkin udah isi teman-teman data tapi kalau masih abu-abu berarti teman-teman belum melakukan keiwasi klik aja ini ya Nah nanti nah ini kan tinggal confirm saja Nah teman-teman nanti diarahkan ke sana kalau saya kan sudah nanti teman-teman diarahkan biasanya kalau yang belum ya kalau saya sudah oke kita lanjut kesalahan penarikan berkelanjutan BNB diperbaiki ya yang kejadian saya kemarin entah nanti saya dikembalikan atau tidak ya enggak tahu juga awal April Nah awal-awal berarti per hari ini mulai ya ya awal April peramban web BCL dan obrolan akhir April katanya oke kemudian selanjutnya yang kedua situs pertukaran uang game akun masuk ke jendela informasi uang game 31 Maret mulainya ya pertukaran uang game dan setoran dan penarikan Bitcoin legend pertengahan April Oke ini informasi dari Bitcoin legend teman-teman jadi ada notifikasi dan memang perlu kita pahami dan saya informasikan lagi ya kesekian kalinya bahwa Bitcoin legend ini betul adanya ya sudah apa namanya sudah ada listing di elbing ya teman-teman jadi teman-teman kalau sudah melakukan withdraw nah ini setel ya setel di sini nah ini kan eh saya tanggal 7 bulan 7 bulan 8 bulan 9 ya ini kan nah ini sudah masuk ke sini ke Wallet nah ini Wallet namun ini saya udah saya nah ini udah udah masuk teman-teman ya saya udah masuk lagi saya baru baru tahu juga nih baru cek sekarang nih Oh berarti 842 masuk nah ini BNB kemarin ada beberapa empat beberapa kali ya saya dan ini enggak melakukan saya tapi udah masuk karena memang BNB saya udah ketari kemarin dan ini sisanya jadi dari sini teman-teman kalau diklik ini bisa make transaction ini withdraw ya ini withdraw ke apa namanya elbing ya seperti itu ya saya udah coba ini kita coba lihat ya 842,4 coba kita cek ke withdraw kita coba ambil alamat elbingnya dulu ya nah ini kita ada di elbing ya di elbing jadi ini di copy alamat di elbingnya eh minimum deposit 60 BCL minimal ya elbingnya menerima minimal 60 BCL ya kemudian nanti ada gaspinya coba kita copy ini jaringannya BSC teman-teman ya jaringannya ini BSC nggak ada lain nah cuman satu ya jadi jaringannya BSC copy oke minimal 50 kita coba balik ke aplikasi nah kita simpan di sini ditempel Oke ditempel kemudian ini gaspinya berapa ini coba lihat nah gaspinya 0,0004 sampai 0,0008 ya saya nggak tahu ya coba cek aja ini tadi berapa sih 100 berapa tadi ya lupa lagi saya lupa lagi saya coba cek dulu Oh 842 Oke 842 842 842,2 ya tadi ya nah ini alamat waletnya kita tempel kemudian kita agree kemudian submit has been sent ya sudah dikirim artinya kita coba cek nah ini kalau kalau misalkan apa namanya eh nanti sudah ke elbing di sini nah ini ini kan sudah ditarik ya nol ya artinya ya Nah ini kredit kita tinggal masuk tunggu masuk di elbingnya saja Nah itu saya udah berapa kali ya ya mau ini kedua kali sih dua kali nah ini ketarikan tadi 0,00 eh 0,001 ya kalau nggak salah ya berarti keambilnya tadi 0,008 ya kalau nggak salah ya Nah ini jadi artinya coba kita cek Oh ya ini 0,004 ya barusan ya oke oke ini di elbing udah masuk temen-temen ya udah masuk nah ini udah masuk coba di historinya ada ya di story nah nih yang pertama saya masuk 1830 yang kedua 842 seperti itulah nah ini bukti bahwa sudah masuk dan teman-teman bisa ke apa namanya ke USD di Swap atau di exchange ya atau ke apa bolehlah atau ke BNB segala macem ya oke cepet ya artinya ya cuman berapa detik hitungannya Oke itu aja teman-teman ya ini informasi sekaligus terus ada tutorial withdraw nya artinya ini teman-teman ada informasi perbaikan terus dan apa mining ini masih tetap berjalan mining ini tetap berjalan dan teman-teman kuncinya adalah di kyc ya teman-teman ini kuncinya ini teman-teman ya kuncinya ini teman-teman silahkan melakukan kyc namun ini elbing ini berbayar sebanyak berapa enam dolar gitu teman-teman ya jadi kalau misalkan memang teman-teman ada rezeki ya boleh tapi kalau ya kembali ke teman-teman sih kalau misalkan tidak mau kyc yang berbayar ya baiknya nggak usah ya Oke teman-teman tadi elbing yang kedua informasi yang ingin saya sampaikan adalah tentang aplikasi OpenCure ya ini penambangan koin OpenCure penambangan eh apa namanya sama ya belum mainet juga ini ada informasi terbaru dari OpenCure teman-teman ini ada tantangan di sini ya ketika teman-teman akses ya seperti biasa Scroll ke bawah ini ada tantangan baru yaitu dapatkan $10 setiap minggunya katanya wah sini penasaran akhirnya saya klik teman-teman nah seperti ini ya jadi di sini ada penjelasannya adalah setiap minggu kamu akan mendapatkan tantangan $10 jadi seminggu sekali tiga random participation get jadi partisipasi tiga random yang akan dapat $10 kepada walet mereka yang satu adalah silahkan katanya masukkan alamat toilet toilet USD di jaringan BEP 20 eh in the next file below ya di apa namanya di bawah ini ya di kotak bawah ini yang akan dipotong yaitu 2200 ya CIO yang akan diambil dari ini teman-teman ya 2200 CIO akan dideduksi dari akun kita kemudian tunggu katanya pemberitahuan untuk pemenang di telegram channel setiap minggunya jadi random mungkin kalau misalkan nggak kena ya hilang 2200 nya hilang gitu ya saya juga nyoba-nyoba aja teman-teman nyoba-nyoba aja iseng bisa nggak papa nah ini memang ketika teman-teman teman-teman diisi ya Nah ketika teman-teman klik diisi seperti ini sudah diisi akan muncul layar seperti ini Apakah setuju katanya dua 200 ya bukan 2000 ya tapi di sini 200 ya 200 CIO akan dipotong dari saldo Anda jadi selama disiap banyak 200 ya klik ya kemudian akan tampilannya seperti ini Terima terima kasih katanya untuk partisipasinya ya dapatkan pemberitahuan pemenang segera oke nah kemudian seperti ini ya jadi ini hanya informasi tambahan saja dari Opinq ada tantangan baru ya di sini teman-teman bang barangkali teman-teman yang mau ikut-ikut ya mau ikut tantangan munggu gitu tetapi ini tetap masih penambangannya masih berjalan artinya belum ada informasi mainet ataupun kemarin ada si ICO ya untuk penjualan tokennya ada kemarin tapi untuk mainetnya belum ya jadi belum belum apa namanya belum fix tanggal berapa tapi kuartalnya memang ini centung ke informasinya sih di kuartal ke-4 ya akhir tahun ini masih banyak waktu untuk melakukan penambangan teman-teman Oke itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada salah-salah kata ya wabillahi tapi kepada ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati